Intro Kesultanan Sultan Hairun melawan Portugis Siapa Sultan Hairun itu? Sultan Hairun Jamil atau Sultan Hairun adalah Sultan Ternate ke-23 Bertah selama 1534-1570 Ia merupakan putra dari Sultan Bayan Sirullah atau Sultan Bayanullah Periode 1500-1522 Dan seorang wanita asal Jawa Ia dikenal sebagai seorang pemimpin arif, pegas, pemberani, dan muslim Yang taat serta toleran Tunggu dalam masa penuh kejolak dan penyaksikan tindak taduk kecih Portugis Terhadap rakyat dan saudara-saudaranya membuatnya sangat membenci bahasa Eropa dan satu ini Perjuangan Sultan Hairun Pada tahun 1534 Sultan Hairun menjadi Sultan Ternate ke-23 Menggandikan saudara tirinya Sultan Tabariji Periode 1523 sampai 1534 Sultan Hairun memaiki tahta pada usia belia Sehingga oleh Portugis Jepang yang rengsek buca yang sudah dikendalikan Namun ternyata itu salah besar Padahal alasan Sultan Hairun Mengaiki tahta adalah karena Sultan Tabariji Sedang diasingkan Portugis ke-2 India Selama pengasingan Sultan Tabariji Ditekan oleh Portugis untuk menyerah Sejumlah daerah termasuk anggun, guru, dan sarang Dengan hak dan kedudukan akan dikembalikan Sultan Tabariji pun mengabulkan keinginan Portugis Yang kemudian menimbulkan penolakan dari rakyat Maluku serta Sultan Hairun Tahun 1546 datang seorang masyonaris terkenal Santo Francisco Schaferius ke Ternate Sultan kemudian memberikan izin untuk kegiatan masyonaris di Maluku Dengan syarat kegiatan masyonaris hanya ditujukan bagi rakyat Ternate Yang masih menganut anginisme Apapun tindakan untuk memengaruhi orang Islam berani agama dilarang Namun belakangan keratiran itu dilanggar Portugis menggunakan kegiatan masyonaris Sebagai rita meng dalam upaya merongkrong Ternate Sejumlah kerajaan kecil yang telah dipisterkan Di hasil untuk menentang Ternate Rakyat kerajaan kecil itu yang muslim dipaksa berani agama Tindak tanduk Portugis ini menimbulkan kemarahan Sultan Hairun Yang akhirnya secara terang-terangan mengenungkan perang beradaan Portugis Konflik antara Ternate dan pasukan Portugis pecah pada tahun 1560 Ketika muslim diambung meminta bantuan dari Sultan Untuk menjaga orang-orang Eropa yang mencoba mengikristankan darah tersebut Sultan Hairun pun mengirimkan sebuah armada Di bawah pintar Kayi Cili Baab Untuk mengepung desa Kristen Musaniwi pada tahun 1562 Namun pengetahuan ini dibantarkan kembang beradaan Portugis Selama beberapa waktu setelah tahun 1564 Warna-warna Portugis terpaksa menegahkan angkat sangat asal Walaupun mereka kembali menekat kisahnya Pertibaas tahun 1569 Keputusan politik yang membawa kembali penyelitian Pertibaas yang menemukan diambung Dan menemukan kembali waktu itu Kematian Sultan Hairun Menyadari kondisinya yang semakin terpisah Portugis mengadakan pertemuan dengan Sultan Hairun Dengan tujuan untuk melakukan perlindungan Ternyata ajakan perlindungan ini Hanyalah jebakan yang dibuat Portugis Untuk menangkap dan membunuh Sultan Hairun Setidaknya dibenteng Portugis Sultan Hairun hanya diperbolehkan masuk tanpa pengawalnya Ketika berjalan menuju lokasi pertemuan Sultan Hairun tiba-tiba ditikam hingga meninggal Martim Afonso Fimentel Yaitu orang yang membunuh Sultan Hairun Tanggal 28 Februari 1570 Peristiwa pembunuhan ini Pun memicu perlawanan dari rakyat Maluku yang lebih besar Di bawah pimpinan putra Sultan Hairun Yaitu Sultan Hairun Siang-siang pergi ke kota Jangan lupa beli alpukat Cukup sekian presentasi dari kita Semoga bermanfaat Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya